Intro Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya And the Red E30 And we are the Earth All summer and after all I'll keep You will All summer and after all Oke guys Because It's because It's because Oke, jadi kalian bisa lihat langsung nih Tampilan dari jauh Kenapa gua sun dulu pake kepala gua Karena Untuk memberikan kalian Nih Gambaran project E30 Dimana yang gua didatengin customer Secara virtual guys Gua gak pernah ketemu Bro learn hard, thank you banget Udah percaya abis sama Earth Auto Concept Cerbon Untuk mendevelop E30 merah Sorry kalo kali ini baru kita munculin vlognya Karena kemarin itu kita develop dulu Untuk part-partnya yang dipake seperti apa aja Dan tentunya konsep body kitnya itu seperti apa guys Tapi Berhubung ini mobil Masih panjang lah cerita jalan kenangan kita om Jadi ini gua kasih tau kalian semua kalo Apa aja part kaki-kaki yang sudah nempel langsung Di mobil E30 merah ini Oke, sejarahnya adalah ketika gua sedang buka-buka DM Instagram Earth Auto Concept Tiba-tiba ada yang nyautin Bro, bikin E30 Budget berapa abisnya Gua langsung aja ngomong Budgetnya sebenernya unlimited om Terserah om ada konsepnya seperti apa Sampai akhirnya Si Bro, Lenhart itu sendiri ngomong Oke, gua budgetin E30 Dengan nominal segini Kita ga bisa kasih tau berapa Terserah konsep dari nol sampai jadi unitnya Terserah Alvin dan tim Earth saja yang nge-develop Hehehe, boy Oke, sampai akhirnya guys Ini kita langsung lihat Secara eksterior depan Oke, ini mobil masih dalam tahap pengerjaan guys Tapi yang gua gokil satu Ini mobil tuh dari datang tuh udah bisa dibilang rapi banget guys Cet oke Merah Udah repaint, udah restore Kondisi oke Tapi dengan kepercayaan dan Apa nih Mungkin Bro, Lenhart lihat garapan-garapan kita disini tuh Yang ibaratkan kita nge-build dari nol sampai jadi Sampai akhirnya di-build lagi dari nol nih Gua thank you banget om, udah percaya gua Dan tentunya dari secara eksterior Ini yang gua salut adalah Masalah karet-karetnya Karet-karetnya ini masih bagus banget guys E30 Karena karet-karet E30 itu harganya luar biasa Amazing, mahal Jadi guys, untuk mobil ukuran E30 segini Ini mulus Restorasiannya oke Gua gak mau komen yang terlalu gimana-gimana Yang jelas ini mobil gua anggap oke Tapi, dengan keyakinan penuh sampai akhirnya kita potong guys What? Fendernya untuk Kalian bisa lihat langsung nih Ini adalah yang gua sebutin kemarin guys Ini OEM E39 Bottle Cap Kalau bisa Kalau bisa Kita berjumpa Kita berjumpa Kita kembangkan lokal pride kita di Indonesia Sini Sini boleh dilihat dari samping Tentunya Tentunya Pelek dibalut dengan Ban Tentunya Tentunya Garapannya seperti apa Dan tentunya Kalau kalian mau lihat dari per semua sisi Bisa kalian lihat Tentunya 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 Buat kalian Buat kalian warga E30 juga Kalian boleh yang ibaratkan Mulai intip-intip Instagram At earth.saber Ya jadi ini adalah E30 Saber Prototype Punya bro patria juga Itu udah Ongoing guys Kaki-kaki sudah lagi dirakit Dan tentunya rakitan kita disini Pengen bersih luar dalam Sehingga nanti hasil maksimal pun yang diterima oleh Customer-customer yang udah percaya sama Kita disini Oke lanjut lagi nih guys Ini kalau tampilan belakang seperti ini Kenapa gua gak mau pasangin BBK Karena Menurut gua Kalau kita pasangin BBK belakang juga Fungsi dari handbrake Itu akan menghilang guys Sehingga gua tetapkan Oke BBK depan aja It's enough Karena kita balik lagi Bicaranya soal fungsi Dan mobil ini Akan dipakai Brawler Hard untuk Harian guys Jadi Ini menurut gua udah proper banget Kalian gak perlu takut akan Jalan berlubang Karena bahannya udah speknya miti Ditambah lagi pelak tripis yang ibaratkan Ini pasti kokoh Pasti kuat guys Ditambah lagi udah BBK depan Jadi kalau bicara soal pengereman yang E30 itu suka merosot Original si cakramnya Kadang-kadang kalau kalian tekan dadakan itu Pasti merosot E30 Ya jadi gua udah ganti BBK Ini tentunya akan memperbaiki fungsi secara maksimal guys Jadi itu pertimbangan gua secara detail Dan tentunya ditambah lagi Kalau kalian mau liat bentuk Potongan fender Ini kita potong radius si fendernya itu Kisaran kurang lebih 5 sampai 7 cm keliling radius Jadi ini bumper ori Yang kalian bisa ibaratkan bayangin Bumper ori E30 Atau enggak M-Tech Yang banyak banget di pasaran digunakan Itu tuh guys Ini lebih Jadi nanti kedepannya gua akan bikin 2 versi juga Saber untuk E30 standar Dengan E30 versi white body Ups gua keceplosan Tapi yang jelas nanti kalian bisa lihat sendiri Hasilnya akan seperti apa Ini baru bumper belakang yang udah kita selesaikan Nah jadi nanti Kedepan tinggal gua nih Mulai nih Bikin fender desainnya seperti apa Menyatukan dengan bumper desainnya seperti apa Dan tentunya Kalo gua bicara soal progres Sekarang itu kisaran 40% sampai 50% guys Oh my god So stay tune terus Buat kalian juga ibaratkan Penonton di channel kami disini Gua yakin pasti ada yang demen banget sama E30 Dan tentunya mudah-mudahan dengan secepatnya Gua bisa ngelarin mobil ini juga Dan tentunya bisa dikirim untuk Pro Lenhart sendiri gitu guys Oke mungkin progres tentang E30 Gua ga bisa panjang lebar Karena ini mobil yang bener-bener kita setting Dari nol Dari kayak kaki Dari mesin nanti ke depannya Dari chatnya juga Nanti mau di restorasi Untuk warnanya apa Kalian boleh Kasih masukan Tentunya komen di bawah ini Dan Gua cuman berdoa Satu mudah-mudahan ga ada kendala guys Dan tentunya guys Gua ingetin sekali lagi Kita mau ngeluarin Baju earth Earth season 2 Kalian bisa pantangin terus di instagram kita At earth.industry ya guys ya Karena kenapa Kita itu Bikin suatu desain itu Kita limited guys Alias tidak produksi yang terlalu banyak Quantitinya Agar menjaga tetep Ya kita akan keluarin desain-desain terus gitu guys Dan tentunya kalian Biar tampil beda aja gitu Kalau di suasana jalan Jadi be different banget guys So Sebelum kehabisan stocknya Kalian bisa follow-follow dulu Karena ini baru persiapan untuk launching Dan Siap-siap Ditampilkan Kedepannya gitu guys Oke Biar lebih afdol Sebelum closing Kita lihat dulu bagian belakang Boleh Nah jadi tampilan dari sampingnya seperti ini mungkin Bisa dilihat Yap Tampilannya seperti ini Ini Pelekling 17 menurut gue yang ukurannya paling proper untuk E30 Ya tapi balik lagi ke selera ya Kalau gue demen banget Ukuran 17 Kenapa Karena Si bantat-bantatnya E30 itu masih kelihatan banget gitu Jadi lebih kemuk Ini kelihatannya itu kayak kakinya keker banget gitu guys ya Dan oke Mungkin sisi samping udah belakang sekarang Kita lihat Si Si belakang Oke Kalau kalian mau lihat juga Ini adalah salah satu bentuk dari desain saber Ya Nanti potensi-potensinya bisa dimasukin yang lebih terang Kita tetap menggunakan kenalpot di tengah guys Dan tentunya Nanti bakal kalian lihat sendiri di vlog selanjutnya Soal konstruksi kenalpotnya juga Jadi gitu Mungkin Itu di topik gua Soal perkembangan si E30 merah Hari ini Segini dulu Thank you for watching And be the best on it guys See ya Bye 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 Bye